Intro Pabrikan Toyota telah meliris koleksi barunya yakni All New Agia 2023 Intro Toyota Agia di Indonesia sungguh menarik untuk diselami Penyebabnya tidak lain karena mobil ini salah satu pelopor mobil murah dalam hal lingkungan di Indonesia Intro Mobil Agia lahir pertama kali pada tahun 2013 Eksistensinya terus berlanjut hingga sekarang dan telah hadir Toyota Agia generasi kedua Menariknya beberapa mobil LCGC bahkan sudah banyak yang disuntikmati Sebut saja Datsun Go Plus dan Datsun Go yang berhenti produksi pada awal tahun 2020 Dan ada juga Karimon Wagon Air terakhir produksi pada tahun 2021 Tetapi pada Agia justru masih terus langgang Mobil yang awalnya berangkat dari segmen LCGC ini malah naik kelas Khususnya Agia generasi 2 varian GR Sport kini bermain di kelas City Car Seperti halnya Honda Brio RS Intro Agia model sebelumnya telah berhasil menguasai pasar Indonesia Dan saat ini telah kembali meluncurkan generasi terbaru yakni All New Agia Intro All New Agia 2023 didesain dengan tampilan terbaru yang jauh berubah sepenuhnya Dengan tampilan desain mobil trainer ini terlihat begitu mewah dengan hatchback 5 pintu X Concept menggunakan aksesoris kayak show car seperti pintu depan dan belakang dibuka ke arah yang berbeda Serta terdapat handle pintu floss Mobil ini terlihat berbeda dengan desain-desain sebelumnya Desain baru ini mengusung bentuk desain yang modern Pada bagian grill berbentuk motion X yang tersusun rapi Serta di bawahnya terdapat lampu LED Selain itu, desain mobil ini juga menerapkan model split grill yang terbagi atas dan bawah Pada grill bagian bawah menggunakan warna hitam daft Pada pencahayaan lampu utamanya sudah mengusung full LED dengan bentuk yang cukup keren Tampilannya pun seperti SUV meskipun lebih seperti crossover kecil Kita lanjut ke bagian samping Terdapat lengkungan dengan mengusung desain bodi yang menebal di bagian belakang Sehingga kaca belakang dan pilar C dengan aksen warna putih terlihat meruncing Kesan sporty pada mobil ini juga ditampilkan dari bentuk bodi belakang yang tebal Serta kaca belakang yang terbilang kecil Ditambah lagi dengan desain lampu LED 3 dimensi Dan spoiler belakang dibuat menyatu dengan bodi Sehingga terkesan seperti SUV mewah dan sporty Kemudian kita lanjut pada ruang interior Calon penerus mobil Toyota Agia ini menggunakan konsep dashboard yang minimalis dengan menggunakan model dashboard yang melandai Dengan perpaduan kombinasi tiga warna yang berbeda dan mengusung warna merah untuk mendapatkan kesan yang sporty Nah, untuk pengaturan seluruh fitur dalam kendaraan ini sudah menggunakan tablet pro berukuran besar yang berada di tengah dashboard Sedangkan untuk layar instrumennya sudah menggunakan full digital Terlihat juga pada sisi ruang penumpangnya dapat menampung 5 orang Ditambah juga dengan bagasi belakang yang cukup besar Konsep mobil ini akan menggunakan flatback untuk membuat nyaman penumpang belakang Dikabarkan, mobil satu ini akan dilengkapi dengan virtur teknologi ADAS Mobil konsep ini akan digunakan untuk memperbarui sitikar yang populer yakni Toyota Agia dan Daihatsu Aila Untuk masalah dapur pacunya, sayangnya pihak Toyota belum meliris masalah dapur pacunya Sepertinya, mobil konsep ini memiliki dapur pacunya yang sama pada Toyota Rise dan Daihatsu Rocky Yang sudah mengusung turbo atau bisa juga untuk sitikar berbasis hybrid Untuk masalah harga, all new Toyota Agia 2023 diperkirakan akan dibanderol Rp144,9 juta sampai tertinggi Rp170,4 juta Akhirnya, kita sudah sampai di akhir video Bagaimana menurut sahabat tentang mobil konsep yang dibilang akan menjadi cikal bakal Toyota Agia dan Daihatsu Aila ini? Apakah mobil ini akan sanggup bersaing dengan mobil sitikar lainnya di Indonesia? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir Kalau sahabat suka dengan video kami, silakan like, subscribe channel ini Dan jangan lupa kasih saran kalian terhadap kami Biar kami maki semangat membuat kontennya untuk kalian Sekian, kami pamit See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax